Selin, kita mau asli liat sama kamu ini ada postingan. Ini bukannya mau mengingatkan lagi kamu sama masa lalu kamu, tapi kita minta tanggapan kamu aja. Ini ada postingan dari mantan suami kamu ya. Masa lalu kayak judul lagu. Kita asli liat postingan dari seorang Stephen Williams. Oh, ini lebih antikl ya. Stephen Williams pamer foto cewek di Instagram disinggung mirip Selin Ava Judulista. Udah liat belum sih postingannya kamu? Belum. Belum liat postingannya. Mau liat gak? Yang kayak gimana boleh, gak apa-apa. Tapi kamu kalau ngeliat berita kayak gini, tau dari orang atau tau dari media gitu? Waduh, ternyata mantan suami aku tuh lagi deket sama perempuan. Biasanya tau dari media sih. Kayak aku tiba-tiba misalnya lagi kerja terus ada yang mau wawancara, emang ada apaan sih kok rame banget orang gitu kan? Emang ada apa? Oh ternyata yang pas ditanyain itu gitu. Tapi kalau ngeliat berita kayak gitu, katanya Stephen Williams lagi deket sama perempuan gitu. Rasanya gimana? Gak apa-apa sih sebenarnya. Karena kalau kita udah sayang sama orang, kita pasti akan seneng juga dan bahagia juga kalau ngeliat mereka. Kalau aku enggak, kalau aku. Jadi? Kalau gue masih sayang enak banget tuh bisa sayang sama orang perempuan lain loh. Ada di titik kayak aku harus bisa mengikhlaskan gitu, belajar ikhlas. Karena sekarang kan kita jalannya udah berbeda. Jadi ya gimana ya bijaksananya kita aja menjalani hidup masing-masing gitu. Tapi kamu cerita gak sih? Atau Stephen juga cerita gak? Kalau misalnya kalian lagi deket sama seseorang. Misalnya kamu lagi deket, ada yang deketin beberapa orang. Atau Stephen juga cerita ke kamu gak sih? Aku lagi deketin sama perempuan ini, si cewek ini gitu. Hubungannya masih baik gitu sama Stephen. Enggak cerita soal itu sih. Hidupku, hidupku, hidupku gitu. Ya enggak buat anak aja. Kita jadi, kita bukan, mungkin kita sekarang berpisah. Sudah sebagai apa ya, suami istri berpisah. Tapi kita tetap menjadi partner untuk anak-anak. Membesarkan anak-anak itu. Tetap jadi orang-orang itu. Bagus. Hebat. Ini anak-anak kamu sudah menjadi korban ya. Tapi terakhir ketemu sama Stephen Wulam, sukar kapan? Kapan ya? Kapan itu dia ke Jakarta sih baru-baru ini? Oh emang ada di mana mas Stephen? Sekarang dia di Bali kan tinggalnya. Oh tinggal di Bali. Tapi komunikasi tentang anak, buat konsentrasi untuk tumbuh kembang anak masih lancar-lancar aja ya? Ya kan anak-anak di aku. Jadi ya kalau dia mau nanya soal anak-anak gitu ya. Paling dia nanya. Kalau enggak aku ngabarin soal masalah. Apa ya anak-anak mau sekolah, anak-anak mau ini, anak-anak gini, sakit atau apa. Kayak gitu aku kabarin gitu. Kalau respon itu kan semua tergantung dari orang sananya. Bener. Tapi kalau misalnya kamu punya hubungan yang baru gitu, ke depannya kamu kalau mau nyari pasangan tuh kriteriannya seperti apa sih? Jangan kayak mereka aja pokoknya. Maksudnya apa ya Wih? Emang kalau kita kenapa? Tanggung jawab, berdedikasi tinggi, mandiri, alis tinggi. Bibir pun monyong. Karena filer. Gimana sih? Gimana sih? Eh maksudnya seperti apa? Tinasan aja. Aku maunya yang lebih dewasa, lebih bijaksana, bertanggung jawab, sayang juga sama anak-anak gitu. Bisa ngomong ya. Oh mohon maaf ya sayang. Kalau aku lihat mas Steven kayaknya bertanggung jawab. Yang aku lihat dia memenuhi biaya untuk anak-anak. Iya pasti. Betul enggak sayang? Iya. Kapan nih? Mas Stevennya? Waktu menikah? Waktu sama-sama iya. Sampai sekarang juga sama kan? Iya sampai sekarang kalau ngeliriknya gitu. Ya enggak cuma sampai sekarang iya dia memberi apa yang dia mau beri gitu. Apa yang dia bisa. Oke semampunya gitu ya.